Assalamualaikum Di video kali ini Saya Faisal Fib akan sharing Bagaimana cara untuk cek sisa RAM Di HP Samsung Galaxy A03 Core Oke guys Langsung saja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like Di video ini dan klik subscribe Di channel ini Nah guys untuk mengecek sisa RAM Di HP Samsung A03 Core Pertama kita masuk Ke menu pengaturan pada HP kita Oke selanjutnya Kita masuk ke menu sistem Oke selanjutnya Kita masuk ke menu tentang ponsel Nah guys untuk cek sisa RAM Di Samsung A03 Core Kita harus mengaktifkan Mode pengembang atau opsi developer Pada HP kita dahulu Nah caranya di bagian Nomor versi ini Kita ketuk sebanyak 7 kali atau lebih Disini saya contohkan seperti ini Nah jika kalian sudah membuat Pola sebelumnya Disini kita buat Pola buka kunci kita Mode pengembang telah diaktifkan Oke selanjutnya Kita kembali Nah guys selanjutnya Di bagian menu sistem Sekarang kita sudah bisa menemukan Menu pilihan pengembang Nah selanjutnya Disini kita klik Nah ini menandakan Mode pengembang di HP kita Sudah aktif Nah disini kita bisa Melihat Berapa sisa memory RAM Pada HP kita Disini kita klik Nah disini kita bisa memilih Jangka waktunya Kita bisa setting Dari 3 jam Sampai dengan 1 hari terakhir Nah jadi inilah dia guys Data penggunaan RAM Pada HP kita Nah disini Kinerjanya normal Total 1,9 GB Nah disini Ada penggunaan Rata-ratanya Yaitu 50% Tersedianya Di HP saya Saat ini Sisanya Yaitu 0,97 GB Nah disini Kita bisa Cek Pemakaian Memory nya guys 17 proses Menggunakan RAM Dalam 3 jam terakhir Nah jadi disini Kita bisa lihat Aplikasi Atau Sistem apa Yang menggunakan RAM paling besar Pada HP kita Nah disini Kita bisa lihat Detailnya Dia diurutkan Dari yang paling besar Mengkonsumsi RAM Pada HP kita Ya guys Nah jadi Seperti itu guys Cara untuk Cek sisa RAM Di Samsung A03 Core Nah buat kalian Yang sudah Selesai Cek sisa RAM Disini kita bisa Nonaktifkan Mode pengembang Pada HP kita Oke disini Kita kembali Karena kita sudah Menonaktifkan Mode pengembangnya Maka menu Mode pengembang Di menu sistemnya Sudah tersembunyi Kembali Oke guys Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video